Kembali di Netboblas, hindari stres akibat kemacetan saat berlibur, helikopter antar kota ini bisa menjadi alternatif. Iya, untuk menikmati fasilitas ini, calon penumpang perlu merogoh kocek 24 juta rupiah per perjalanan. Pekan lalu, kendaraan di jalur tol Jakarta-Bandung nyaris tak bergerak. Kecepatan kendaraan yang padat merayap nyaris 0 km. Perjalanan yang biasa ditempuh 2 jam, kala itu memakan waktu lebih dari 9 jam. Hindari kemacetan dalam sekejap sebenarnya bukan hal mustahil. Ada helikopter antar kota. Dengan armada ini, perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dapat ditempuh 45 menit saja. Penumpang dapat pergi kapanpun dikehendaki. Tak perlu repot-repot antre membeli tiket dan menunggu keberangkatan transportasi pilihan. Layanan jasa transportasi ini mulai dilirik kalangan kelas atas kota besar seperti Jakarta. Salah satu perusahaan yang memberikan layanan tersebut adalah White Sky Aviation. Tahun lalu saja, pengguna jasa sewa helikopter White Sky Aviation di kuartal terakhir mencapai 40 hingga 50 jam per bulan. Kalau di Jakarta, kebanyakan customer kita menggunakan karena mereka membutuhkan efisiensi waktu. Mungkin ada pertemuan penting yang harus dia kejar early in the morning. Dan saya pikir sangat reasonable kalau misalnya kita melihat di peak hour holiday season begini, rasa-rasanya agak nggak mungkin kita bisa di Bandung begini 2 hours seperti pada saat tidak ada holiday season. Jadi kebanyakan mereka pakai untuk transportasi dari Jakarta ke Bandung. Ocasinya mungkin mereka di sana ada kegiatan liburan di sana. Tak hanya karena efisien dan fleksibel, tetapi juga sang penyedia jasa menawarkan layanan premium. Penumpang tinggal duduk manis di armada, sementara operator yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan perjalanan. Termasuk perizinan titik lepas landas dan pendaratan dan transportasi darat sampai tujuan. Untuk menikmati perjalanan Jakarta-Bandung dengan helikopter, calon penumpang harus merogok kocak lebih dalam. Yakni 24 juta rupiah per perjalanan dan 10 juta rupiah setiap penambahan waktu 15 menit. Jakarta-Bandung merupakan rute utama layanan helikopter White Sky Aviation. Tapi tak menutup kemungkinan bila calon penumpang menginginkan rute yang lebih jauh lagi. Nah, untuk rute dalam kota, ada juga layanan taksi udara atau helisidi. Bagi penumpang yang ingin terhindar total dari kemacetan Jakarta, taksi udara pun bisa jadi andalan. Feby Pernama Sari, Yono Syahputra melaporkan untuk NET. Wow, tapi Saktu biasanya kan kalau musim liburan seperti ini kan, warga Jakarta keluar kota. Jadinya ya nggak ada macet, ya nggak sih? Betul sekali, tapi seandainya macet pun nggak masalah karena bisa pakai helikopter yang tadi kan, 24 juta rupiah, bisa patungan tuh 12 juta. 12 juta, tapi saya sebetulnya masih pikir-pikir sih kalau harus ngaki helikopter ya, kalau jalan sepi.